Terima kasih telah menonton Senang sekali saya Sagita kembali hadir untuk Anda dalam E-Celebrity Ups bukan gosip tapi asik Oke langsung aja ya kita akan dengarkan nih ya Klarifikasi dari seorang pesulat merah Berkenaan dengan kemarin kan katanya dituding menantang Ida Dayak ya kan Perkara membongkar hasilnya dari Ida Dayak ini Kemudian ya ini juga masih seputar supranatural gitu ya Karena Jessica Iskandar katanya sih diteror sama bola api Ih ngeri banget kan ya Mau tau seperti apa? Ini dia Ida Dayak yang pas Marcel bongkar Sejak kapan gue bongkar tuh? Dikasih link lah tuh sama salah satu otawan Ternyata link yang isinya berita hoax Berita hoax tentang itu foto-foto saya digabungin sama Ibu Ida Dayak Terus dikasih narasi Seolah-olah saya bilang Ibu Ida Dayak itu hanyalah dukun Padahal gak pernah ada itu Itu gak pernah ada totalitas Saya gak pernah bahasi Ida Dayak Kenal juga enggak, ketemu juga enggak Pas saya cek lagi di Youtube Ternyata banyak Berita-berita sejenis Dari mulai yang nyebut Ibu Ida Dayak Bisa ngobatin orang mati Bisa ngehidupin orang mati Terus ada yang nyebut juga dapet penghargaan dari Jokowi Padahal itu hoax semua Jadi di kepala Ibu Ida atau kepala Pak Jokowi Seolah-olah satu meja gitu doang Aneh ya ada aja yang percaya Wah ini parah juga nih Akhirnya barulah Saya bahas pertama kalinya Ida Dayak di channel Youtube saya tuh Saya bahas tentang pengobatan ahli patah tulang itu ya Pengobatan tradisional biasa aja Karena Ibu Ida juga menyebut dia manusia biasa aja Mungkin orang yang ngeliat kayak gitu luar biasa Orang-orang yang jarang ngeliat pengobatan alternatif Karena sebenarnya dukun-dukun pijit Bukan dukun pijit sih ya Ahli pijit, ahli patah tulang Itu tuh memang ya kerjaannya gitu Menyambungkan tulang yang patah Membenarkan tulang yang Tidak sesuai lokasinya, posisinya Bukan dukun Ahli patah tulang Ya kalau zaman dulu sebutnya ini dukun pijit pasti Dukun urut Tapi kan kalau zaman sekarang dukun ini udah ganti arti kan Udah ganti arti Jadi seolah-olah orang yang tahu tentang hal gue itu dukun gue sekarang Jadi yang dukun santet, pelet Nah itu yang saya tantang-tantangin Kalau tarian-tarian saya udah konfirmasi Saya udah tanya ke orang Dayaknya langsung Tentang tarian-tarian di Dayak memang benar Ada Itu ada Tapi menurut orang yang saya tanyakan Ya Tentang tarian Ibu Ida Dayak Itu benar Sesuai apa yang saya sampaikan Itu bukan tarian adat Tapi itu adalah Bentuk penenangan atau relaksasi terhadap dirinya sendiri Bisa jadi Diduganya seperti itu Atau bisa jadi juga untuk menenangkan pasien Minyak-minyak sendiri masanya pengaruh Masanya mengaruh Minyak, ya itu minyak tradisional dari Dayak mungkin ya Saya juga nggak tahu tuh kan Belum pernah ketemu sama sekali Belum pernah nyium bau minyaknya yang Ibu Ida Dayak pakai kayak gimana Kalau di Kalimantan sendiri saya tahu Memang ada beberapa ramuan minyak Yang diyakini untuk Mempercepat penyembuhan patah tulang Mempercepat penyembuhan pegal-pegal kayak gitu-gitu Dan di wilayah lain itu juga hal yang biasa aja Karena di wilayah lain juga punya minyak tradisionalnya masing-masing Gak ada yang ini lebih manjur, ini lebih hebat Gak ada Karena memang setiap wilayah tuh punya Keampuhannya masing-masing Tergantung penyakitnya Ya contohnya ada minyak cimande Terus ada minyak dari karo tuh ya kan Ya minyak kudus apakah disebutnya Banyak lagi minyak lintah itu kan tradisional semua Dulu saya pernah ngeliat pengobatan Ibu Ida Dayak itu Dia praktekin minyak dioles Terus keluar darah Padahal mah enggak Itu minyaknya bohongan Bukan minyak tradisional kalau kayak gitu Itu minyak trik Teknik dukun sih Itu teknik dukun yang biasa dipakai untuk pengobatan-pengobatan Padahal mah bukan pengobatan Tapi saya lihat Ibu Ida Dayak sudah tidak mempraktekan itu lagi di zaman sekarang Itu alhamdulillahnya gitu Jadi bagus banget Dia lebih fokus ke ahli patah tulangnya kalau sekarang Dan anehnya nih Ini miris banget nih Sumpah sama orang-orang yang Seolah-olah saya merubah statement saya Seolah-olah dibilangnya Wah lu panik kan gara-gara di-hate sama banyak orang Kalimantan Diserang orang Dayak Baru lu merubah pernyataan mengakui pengobatan Ibu Ida Dayak Dari awal gue memang menyebut Ibu Ida Dayak itu pengobatan tradisional Gak ada sejarahnya gue menyebut Ibu Ida Dayak itu pengobatan antipata tulangnya Itu penipuan atau dukun gak ada Carilah bukti kalau ada gitu Ini buatan saya yang buat sendiri Saya bisa buat sendiri Minyaknya kayak gini nih Yang ini kalau dioles Disemprot pakai air biasa Ini bisa keluar darah Tapi alhamdulillah Saya lihat sih Ibu Ida Dayak sudah tidak praktekan ini lagi Bukan keluar darah ya Tapi minyaknya berubah warna Minyaknya Bisa pakai minyak goreng atau minyak sedentus terserah Terus hitam-hitamnya ini saya gak bisa nyebutin Nanti takut dibuat nih soalnya Ini bahan kimia Bahan kimia yang sebenarnya yang berubah warna adalah yang hitam-hitamnya ini Yang hitam-hitamnya ini Yang berubah warna kalau kena air Ini tapi alhamdulillah sekali lagi saya tekankan Doakan juga Semoga Ibu Ida Dayak tidak kembali memperaksaikan ini Karena ini bukan pengobatan tradisional Kan gini Terus butuh air Ada air biasa Air biasa Disemprot Nah yang saya kritisi cuma ini Cuma ini dulu Ibu Ida Dayak praktek ini udah lama banget Kalau sekarang udah gak mau praktekan Warnanya juga kayak darah kotor kan Jadi ini bukan Ini saya ngebongkar ini dulu pernah memang Dulu pernah mengunggar ini Tapi itu untuk menggeneralisir loh Siapapun manusia Siapapun makhluk Siapapun orang yang mau praktekan ini Ini penipuan bukan pengobatan ya gitu Cuma kebetulan Ibu Ida Dayak Mempraktekan Zaman dulunya Zaman sekarang alhamdulillah udah gak pernah mempraktekan lagi Itu aku dikabarin sama sepapaku di rumah Bu ini ada video tapi kita nontonnya besok pagi aja Katanya oh yaudah besok paginya terus kita nonton Aku nonton pas aku liat Buset aku mau mikirin ke Vincent kan Ya liat nih yang Terus udah gitu aku dalam hati wah gila ini terjadi di rumah tuh Kenapa kan gitu Gak pernah nyangka-nyangka sebelumnya gitu Bakal dikasih penampakan di CCTV kayak gitu Terus langsung aku telfon sama yang punya CCTV kan Kebetulan itu juga drivernya mamaku Aku tanya Mas Dul Mas Dul ini video dari mana, kapan Oh iya diciptain sama dia Itu kemarin loh Aku lagi malam dapet notifikasi pasak dokter Tapi ternyata ada yang lagi nari-nari Apa lompat-lompat Buset Mas Dul itu beneran Iya kan beneran Saya udah bilang sama non Sebelumnya juga soalnya ada video bola api Dateng dari luar ke dalam rumah gitu Tiga kali mental Terus pernah juga video yang perempuan di atas Terus keranjang jahe Jadi di depan dapur itu ada keranjang jahe Ada perempuan Ramputnya panjang lagi ke TV gitu Terus tapi video-video itu dikirimnya ke HP Mama Terus HP Mama tuh WhatsAppnya gak nge-save foto sama video Jadi dicari gak ada Tapi yaudah Video itu langsung aja Aku pikir waduh Yaudah deh aku puas aja Biar aku gak ketakutan sendirin kan Biar semuanya Semuanya nonton Sebenarnya Emang kalo lagi terang aja baru Kalo udah malem Ya kalo aku sih Maksudnya ya aku tinggal disitu selama ini nyaman-nyaman aja Terus tiba-tiba Nonton Hal kayak gitu ya Emang sih kalo mau kesitu aku mikir-mikir Kayak ada gak Mama sama Papa Kalo Mama sama Papa lagi gak disitu Udah aku mau kesitu Karena rumahnya kan sebelahan Jadi kita Rumahnya tuh Antara rumahku sama rumah Mama tuh lewat di lorong Lorongnya juga lumayan Jadi kalo kesitu Yang pasti siang hari Kalo Mama Papa Pas lagi di rumah Kalo ketama sih Katanya kalo bawa lapi tuh kiriman gitu Terus kan tiga kali mental Mentalnya pas banget disitu Di rumah tuh ada pohon namanya bidara ya Bidara Pas banget di pohon itu mental Kok kok gitu bener Nah aku cuman itu terjadi beberapa kali Doa Cuman tiga kali deh Bukan sesuatu yang setiap hari Dan jadi dirimu jadi seperti apa Dalam artian Banyak efek-efek seperti itu Dalam kayak ada kasus kayaknya Apakah juga ada Membentengi dirimu Terus seperti apa Ditu Doa aja gitu sih Paling liat Kaget Habis itu udah Kayak gak terjadi lagi Gak mau juga kayak Waduh Oh rumahku ada gini aja Kepalanya sudah gila kan Lebih gak percaya aja Sama Tuhan Kita yang terbaik Siapa tau nyasar kan Aku doain semua Gue bisa Kembali Kembali lagi ke caranya Ini aja Aku tau ada Kehidupan lain Di dunia lain Tapi aku saling menghormati aja Aku gak ganggu dia gak ganggu Tapi ada rencana mau panggil Orang pinter gak sih Sampai saat ini Tau juga harus Terbuat apa Malam itu filman itu Tau gak patuh dari siapa Bibi gak tau Aku kayak gitu-gitu gak mau lanjutin Gak mau perdalam lagi gitu Kayak yaudah Kita sendiri gak malah Ada yang liat Itu sepira Dari sisi TV Tapi gak mau terlalu El sendiri gimana Vincent El sendiri ngeliat video itu sendiri Kalau El gak pernah Kita gak dikasih liat ya Dari dulu Aku gak pernah hantu Apa-apa Dia tuh gak ada rasa takutnya El aja malem-malem jam 11 Jam 12 Di lorong itu Dia tuh malah jalan-jalan Oma Ini apa kabar pulang Bapak jeruk Gak terasa sampe Mau gelap Mau terang Karena mungkin gak pernah Tergantung hati masing-masing Ya gak pernah kita Aku jalan-jalan itu tuh Tuh banget dulu Kita gak pernah Ya semuanya kembali Kepada Anda sendiri pemirsa Bagaimana menanggapi Pendapat Ataupun klarifikasi Dari pesulap merah Dan juga Pengobatan Ibu Ida Dayak Ya kan Dan tentunya Mudah-mudahan nih Jessica Iskandar juga ya Segera dihentikan Semua teror-teror ini Dan bisa hidup dengan tenang Ya gak sih Oke Masih ada lagi yang asik-asik Dia selebriti Jadi tunggu sebentar Kami akan kembali lagi Untuk Anda setelah yang Berikut ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video itu Sampai jumpa di video ini Terima kasih.